Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak, yaudahlah. Aduh, kayaknya aku telat hari ini. Oh, nggak, nggak telat. Karena cewek itu lagi sekolah, tapi dia lari kencang. Iya sih, kayaknya udah telat. Ibu, ibu. Ibu, minta jajannya, bu. Aku mau sekolah. Ibu. Ibu, di mana ya? Apa ibu udah berangkat kerja? Ibu. Ayah. Ibu. Kok nggak ada orang di rumah? Yaudahlah, aku sekolah aja walaupun nggak ada jajan. Kok nggak disimpan jajan sih? Biasanya disimpan sama ibu. Emangnya sekarang jam berapa sih? Kok ibu cepat banget berangkat kerja? Aduh, parah banget. Udah aku nggak makan pagi, udah telat. Lagian, ibu juga nggak simpan jajan. Parah banget sih. Aku jalan kaki lagi. Pasti bakal capek banget. Ibu, ibu. Kenapa aku nggak dikasih uang jajan? Untung sekolahku dekat. Coba kalau sekolah jauh. Ya, abislah aku. Ibu, ibu. Berangkat kerja nggak kasih tahu aku. Aduh, aku kira tadi udah telat. Ternyata belum pada datang. Parah sih. Aku belum makan lagi. Padahal tadi masih ada waktu untuk makan. Tapi ya, karena aku buru-buru. Karena bapaknya kejam banget. Selalu dimarah-marahin. Ya, kalau aku telat bisa kena hukuman. Aku harus putar lapangan sekolah ini. Kan lapangan sekolah gede banget. Ngomong-ngomong hari ini hari apa ya? Apa hari minggu? Karena di tempatku nggak ada kalender. Jam pun nggak ada. Kok nggak ada orang? Parah sih, sepi banget. Mungkin aku salah. Oh, ada tuh. Ada orang. Siapa ya? Oh, ada orang. Aku kira hari libur. Masa aku sekolah hari libur? Nggak mungkin. Woy. Woy. Apa sih? Woy-woy-woy. Panggil nama dong. Emangnya nama kamu siapa? Kenalin. Nama aku Dimitri. Kalau namamu siapa? Kalau nama aku rahasia. Nggak boleh ada yang tahu. Apalagi kamu. Emangnya kenapa sih nggak boleh? Sombong sama. Ya, nggak boleh dong. Kita itu beda. Kamu tuh udah tua. Hei-hei, Helter. Kenapa nih ribut-ribut? Hah? Kenapa ribut-ribut? Ih, kamu anak baru ya. Wih, tua banget mukamu. Udah jadi bapak-bapak. Masih sekolah. Wih, ngeri. Apakah itu temanmu, Helter? Ih, sorry ya, Sonia. Aku nggak punya teman kayak gitu. Apalagi tua banget. Hahaha. Siapa tahu itu temanmu. Karena kan kamu suka berteman sama yang tua-tua. Mana ada temanku yang tua-tua. Tapi kok, dia udah tua, masih sekolah. Pasti ada yang aneh. Orang kalau udah tua itu kawin atau nikah. Kamu masih sekolah. Aneh banget sih. Teman-teman, kan nggak dilarang kalau kita menuntut ilmu. Mau tua, mau moda. Asal kita menuntut ilmu, itu nggak memandang bulu. Ih, parah banget. Yaudah, Sonia, yuk. Kita masuk. Udah bunyi bel tuh. Kemarin aku masuk sekolah, nggak ada mereka. Tapi hari ini kok ada mereka ya. Dan mereka jahat banget. Aku dibully. Woy, kamu kok duduk di sini? Pindah tempat lain aja sana. Woy, pindah tempat lain aja sana. Nggak apa-apalah. Biar aku duduk di sini. Kemarin aja aku duduk di sini, nggak ada yang larang. Hari ini tiba-tiba kalian yang larang aku. Udah lah, Helter. Biar aja dia duduk di sini. Nanti kalau kita marah-marah dan kalau kita usir dia, kita bakal dapat hukuman oleh Pak Guru. Yaudah deh, kalau begitu. Parah sih orang tua duduk sama kita. Bisa gagal fokusku. Iya sih, sama. Aku juga gagal fokus. Karena lihat muka tua. Itu Pak Guru datang, diam. Assalamualaikum, murid-muridku. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Guru. Selamat pagi, Cikgu. Ya, selamat pagi, murid-murid. Oke, silahkan duduk. Pak Guru, Pak Guru. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia aja ya. Karena matematika aku males. Iya, iya, iya. Makanya duduklah. Ya, hari ini kita bakal belajar bahasa Indonesia ya. Kalian harus jadi anak yang pinter ya. Sekarang Bapak tulis. Dan kalian nanti membacanya ya. Oke, Pak Guru. Siap. Karena aku pinter membaca. Karena aku sering baca komik. Nah, Bapak tulis dulu ya. Nah. Pak, Pak. Aku mau baca, Pak. Pak, biar aku aja yang baca, Pak. Woi, Pak. Aku yang baca. Iya, kamu Helter. Coba baca. Itu bacanya aku, sayang ibu. Benar nggak, Pak? Iya, iya, iya. Kamu pinter banget. Nah, sekarang siapa yang mau baca lagi? Sekarang aku yang baca, Pak. Itu tulisannya aku, sayang ayah. Benar nggak, Pak? Iya, iya, iya. Kamu tepat sekali. Betul, betul, betul. Iya, iyalah, Pak. Kan aku orang pinter membaca. Aku juga pinter, Sonia. Sekarang Bapak tulis lagi. Dan sekarang geliran kamu yang baca ya. Aku, Pak. Aku nggak bisa membaca, Pak. Udah, coba kamu baca aja. Itu tulisannya apa? Iya, Pak. Baiklah. I, N, I, N, I, N, I, T, U, I, B, U, Bu, I, Lu, I, Si. Bodrek, bodrek. Hahaha. Udah gede, nggak bisa membaca. Hahaha. I, N, I, N, I, T, U. Kamu tuh bodrek banget. Udah tua, nggak bisa membaca. Oh, makanya kamu sekolah ya. Karena kamu itu buta huruf. Udah, anak-anak. Semuanya diam. Diam semuanya. Iya, Pak. Maaf. Hei, kamu kenapa nggak bisa membaca? Pak guru, makanya aku sekolah. Karena aku ingin belajar membaca. Aku buta huruf. Dan aku nggak bisa membaca. Tolong, Pak. Ajarin aku membaca ya. Kalau kamu nggak bisa membaca, kamu bakal dapat hukuman dari Bapak Guru. Ya? Pak, kok aku dapat hukuman sih, Pak? Karena udah aku bilang, Pak. Aku buta huruf. Dan aku nggak bisa membaca. Makanya aku sekolah ingin belajar membaca. Kalau kamu nggak bisa membaca, kamu bakal dapat hukuman. Ngerti? Sebenarnya tugas Pak Guru ajarin anak-anak muridnya yang nggak bisa membaca. Ini malah dapat hukuman. Pak Guru ini nggak adil. Ayo sini, ke depan. Kamu harus membaca. Dan kamu harus belajar membaca. Ya? Jangan sampai malu sama murid-murid yang lain. Mereka pinter-pinter. Sedangkan kamu bodrek. Ya udah, sekarang coba kamu baca. Itu tulisannya apa? Ayo cepat baca. I, N, I, N, I, N, I, I, T, U. I, B, U, Bu, Bu, Ru. B, U, Bu, D, I, D, Bu, Da. Yang kamu baca itu semuanya salah. Sekarang coba kamu baca yang benar. dengarin kata-kata Bapak. I, N, 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 I, B, U, Bu, I, Bu, 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 D, I, D, Bu, Di, I, D, I, Bu, Bu, Di. Udah lah Pak, Bapak nggak usah ngegas lah. Ajarin yang baik, kek. Jangan bentak-bentak. Bapak nih cuma makan gaji buta aja. Kamu bilang apa barusan? Kamu barusan bilang apa? Hah? Bapak makan gaji buta? Iya Pak, itu betul. Aku bilang barusan kalau Bapak itu cuma makan gaji buta. Kalau misalnya anak muridmu nggak bisa, diajarin Pak. Jangan marah-marah. Jangan kasih hukuman. Kamu memang pantas dikasih hukuman. Kamu harus putar lapangan sekolah ini. Aduh Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Karena aku belum makan pagi. Aku mohon Pak, jangan kasih hukuman untuk aku. Ajarin aku Pak. Jangan marah-marah. Pokoknya kamu harus putar lapangan ini. Itu hukuman untukmu. Udah gede, nggak bisa membaca. Dapat hukuman lagi. Tuh, rasain. Syukurin. Diam, diam, diam. Kalian diam. Kalian nggak boleh ribut. Duduklah. Maaf Pak, aku nggak ribut. Cuma dia tuh, Sonia. Jangan salahin aku dong Pak. Hei Elter, jangan salah aku aja dong. Kamu juga. Kan kamu yang bilang duluan. Sekarang kamu ikut Bapak. Dan kamu harus putar lapangan sekolah ini. Itu hukuman untukmu. Iya Pak, baiklah. Aku akan putar lapangan ini Pak. Nanti kalau aku pingsan dan jatuh, berarti aku belum makan Pak. Udah aku bilang aku nggak makan pagi. Tapi, Bapak ini kayak nggak punya perasaan. Masa aku disuruh lari sih. Disuruh mutar lapangan ini. Kan aku belum makan. Lagian, uang jajan pun aku nggak punya. Bapak ini kayak nggak pernah sekolah. Dikit-dikit kasih hukuman. Padahal kan aku pengen belajar di sini. Bukan pengen cari hukuman. Hei, 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 hei. Kamu tunggu dulu. Kamu harus putar lapangan ini 500 kali ya. Itu hukuman yang cocok untukmu. Ya, putar lapangan ini 500 kali. Dengarin. Tapi Pak, 500 kali itu kayaknya kebanyakan Pak. Dua kali aja kayaknya aku mau pingsan Pak. Apalagi 500 kali. Tolonglah Pak, ringanin. Kamu nggak boleh membantah. Yaudah lah Pak, kalau itu maunya Bapak. Aku kesini niatnya sekolah. Tapi aku malah dapat hukuman. Lagian, aku juga belum makan. Pak guru kayak nggak punya perasaan. Tapi nggak apalah. Kayaknya ini pantas hukuman untukku. Karena aku udah gede. Tapi aku nggak bisa membaca. Aku harus putar lapangan ini. Mungkin ini adalah ujian untukku. Suatu saat. Mungkin aku bisa membaca. Dan aku akan belajar lagi untuk membaca. Supaya aku pintar membaca. Asafur Allah Azim ya Allah. Wah, karena aku lapar banget. Aku belum makan. Kepala aku pusing. Hei, hei, hei. Kamu kenapa? Kamu di sini disuruh putar lapangan. Bukan untuk tidur. Ayo, cepat bangun. Cepat kamu bangun. Kalau kamu nggak bangun, hukumanmu bakal ditambah lagi jadi seribu kali putaran. Kak, kak, kak. Ada yang belum subscribe nih, kak. Siapa, dek? Yang belum subscribe? Itu tuh. Cuma nonton-nonton aja. Tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek. Nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak. Yaudah lah.